Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Vila Hobi. Di video kali ini, aku akan membahas tentang aloe vera gel dari Wardah. Oke, sebelum aku lanjut ke reviewnya, pastikan kalian udah subscribe di channel aku. Nah, kenapa sih aku mau nge-review tentang Wardah aloe vera gel ini? Karena sebelumnya ada yang komen, nyuruh aku nge-reviewin tentang Wardah aloe vera gel ini. Dan aku baru beli Wardah aloe vera gel ini sekitar 2 minggu yang lalu, dan baru aku pakai sekitar 1 minggu yang lalu. Dan hasilnya Alhamdulillah nih, cocok di aku. Makanya aku beraniin review ke kalian semua tentang Wardah aloe vera gel ini. Oke, langsung aja yang pertama dari packagingnya. Kalau Wardah aloe vera gel ini, packagingnya bagus banget. Warnanya tuh cerah, warna hijau. Mungkin identik dari aloe veranya, lidah buayanya kan identik dengan warna hijau. Makanya packagingnya dari Wardah aloe vera gel ini identik dengan warna hijau. Bisa kalian lihat, packagingnya juga bagus banget. Depan, belakang. Untuk yang depan, ini ada gambar aloe veranya, lidah buayanya. Dan warna aloe vera gel ini mempunyai 3 fungsi. Ringan, lembab, dan menyegarkan. Oke, untuk packagingnya belakang. Nah, ini ada gambar lidah buayanya. Ada gambar aloe vera. Di sini. Ini sesuai yang aku omongin tadi nih. Aloe vera gel ini mempunyai 3 fungsi. Ringan, lembab, dan menyegarkan. Ada cooling, shooting, dan moisturizing. Aku bacain ya. Gel multi fungsi yang hadir di setiap kebutuhan kulitmu yang beragam. Mulai dari kulit yang kering hingga memerah. Akibat sinar matahari. Kini kulit terasa segar dan lembat dengan wadah aloe vera gel ini. Di aloe vera gel ini ada 2. Yang pertama adalah hydramil aloe vera ekstrak. Yang berfungsi untuk memberikan efek menenangkan. Dan yang kedua, triple hydrating complex. Jadi, ini tuh memberikan kelembapan yang ekstra. Cara pakai dari wadah aloe vera gel ini. Oleskan merata pada bagian tubuh yang terasa kering atau membutuhkan kelembapan. Nah, wadah aloe vera gel ini bisa juga digunakan ke seluruh tubuh kita. Jadi, nggak hanya di wajah aja. Jadi, ini bisa digunakan di seluruh tubuh kita. Barangkali ada yang terasa kering atau yang mengalami kurang pelembapan. Ini bisa nih, solusinya pakai wadah aloe vera gel ini. Dan ini netonya 100 mili. Wah, jadi ini tuh terjangkau banget. Oh ya, ini aku beli dengan harga Rp33.000 aja. Ini aku beli di toko-toko, di toko kosmetik terdekat di daerahku. Entah mungkin di daerah kalian beda harganya. Ini juga kalian bisa dapetin di Inumart, Alfamart, Alfamidi. Pokoknya, toko-toko kosmetik yang ada di daerah kalian itu biasanya pasti ada wadah aloe vera gel ini. Dan ini juga ada lambang MUI-nya. Jadi, wadah aloe vera gel ini dijamin halal. Jadi, aman banget digunakan. Oke, lanjut ke teksturnya dari wadah aloe vera gel ini. Oke, wadah aloe vera gel ini juga ada tutupnya gini. Jadi, ini tuh praktis banget. Jadi, gak gampang, gak gampang apa ya? Gak gampang lecek ya, Alfamart. Nah, ini bisa dibuka, ditutup. Dan ini tuh rapet banget. Oke. Lanjut, aku keluarin di sini. Sudah cukup. Tuh. Kalau dari aroma... Aduh, ini lari-lari ya ini. Kalau dari aroma... Wardah ini seger banget. Sesuai dengan... Ya, hampir sama dengan lidah buaya. Tapi ini masih ada aroma-aroma lebih seger daripada lidah buaya asli. Seger banget baunya. Jadi, kalau ini buat di muka, di wajah. Ini gak... Ini. Baunya gak nyanget gitu. Terus, Kalau di kulit aku, Kalau aku ratain di kulit tangan aku. Ini sesuai yang tiga fungsi yang tadi aku jelasin. Jadi, ini tuh ringan, lembab, dan menyegarkan. Kalau di kulit aku, Dingin. Jadi, ini tuh bener. Wardah Aloe Vera Gel ini cooling. Fungsinya ada cooling. Menyegarkan. Dan teksturnya ini... Kalau menurut aku sih gak lengket. Jadi, Wardah Aloe Vera Gel ini Emang sesuai dengan fungsinya yang tadi aku jelasin. Ringan, lembab, dan menyegarkan. Karena kalau aku, Kalau nempel di kulit aku, Ini emang beneran menyegarkan. Tapi, Jangka... Kalau jangka panjang gitu, enggak. Jadi, kalau pas ditaruh di kulit aku, Ini emang lebih... Apa ya? Lebih dingin gitu. Kalau nempel di kulit aku. Terus, Kalau dari tekstur sih, Gak lengket-lengket juga sih. Gak lengket. Jadi, kalau buat di muka juga enak. Oke, demikian review Wardah Aloe Vera Gel ini. Di next video, Aku akan memberikan manfaat Dari Wardah Aloe Vera Gel ini. Oke, apabila video ini bermanfaat, Jangan lupa di like, comment, Dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.